Jadi kita bisa low, bisa off, jadi ini akan membuat kursi passenger itu merasa hangat atau merasa panas dengan termostat yang kita atur di bagian atas. Sudah ada rear entertain di bagian plafonnya, terintegrasi dengan head unit di bagian depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Lagi ini guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi akan coba mereview karena ada beberapa DM nih ke Instagram Dozo21 untuk perbandingan antara kedua mobil MPV ini. Memang sebenarnya beda kelas sih sebenarnya, cuman gak masalah nih karena ada di salah satu balai lelang dan kita akan mereview keduanya mumpung masih ada di balai lelang. Karena harga lelangnya opennya hampir mirip-mirip, jadi kita akan mereview yang pertama ini adalah Mazda 8 dan juga disini adalah Serena HWS. Mazda 2012 yang Mazda 8 ini adalah salah satu mobil premiumnya Mazda 8, sedangkan mobil Serena ini adalah mobil MPV kelas menengahnya dari Nissan. Sebenarnya perbandingannya baiknya sih antara Nissan Serena HWS dengan Diante ya. Cuman gak apa-apa sih, adanya hanya dua ini, jadi banyak menanyakan mumpung harganya hampir sama di sekitar 150 jutaan. Nah ini teman-teman menanyakan nih, yang bagus sih yang mana sih sebenarnya antara Mazda 8 sama Nissan, antara gengsi atau sama fungsional, bagusan yang mana nih sebenarnya nih? Atau lebih benefit yang mana? Jadi nanti kita akan coba bedah sedikit ya fitur-fiturnya ala Dozo 21, biar teman-teman ini nanti memiliki perbandingan nih antara kedua mobil MPV ini. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Dozo 21, kita juga membuka tentang jasa titip lelang dan juga cek unit ready stock di timnya Dozo 21 langsung aja DM ke Instagram Dozo 21. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di deskripsi video gue ini. Kita langsung aja nih guys, untuk nge-review dua unit yang akan kita bedah yaitu Mazda 8 dan juga Nissan Serena HWS. Seperti apa? Ikutin terus aja video gue sampai selesai. Oke guys, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung googling aja, karena disini gue akan mereview sedikit untuk memperjelas hal yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan mereview dulu unit yang ada di depan kita yaitu Mazda 8, ini tahun 2012. Yang kita akan ukur disini adalah hanya beberapa yang gue review antara Mazda 8 dan juga Serena. Sama-sama MPV, cuma beda kelas sebenarnya, tapi harganya saat ini lagi sama nih guys. Kalau untuk di Mazda ini sebenarnya adalah mobil gengsi, kalau menurut gue ya dan beberapa pengalaman dari teman-teman gue. Jadi memang harganya ini sebenarnya di masanya 2012, ini lebih mahal dibanding All New Innova guys. Yang di mana tertinggi All New Innova itu harga 400 jutaan, dia sudah melebihi itu. Nah kalau untuk dibandingkan di MPV yang lain, ini dia sekelas memang dengan Innova, fitur-fiturnya cukup canggih dan juga sekelas dengan Odyssey. Karena gue suka banget Mazda 8 dibanding Mazda 6 ya. Mazda 8 ini, dia ground clearance-nya ini mirip-mirip dengan Odyssey, walaupun tipe MPV yang mirip dengan ground clearance-nya sedan. Oke, kalau kita lihat fitur premium-nya apa sih? Kalau untuk di Mazda 8 ya perbandingannya, dia sudah memakai xenon di bagian lampu headlamp-nya dan dia juga sudah ada multi reflektor. Dengan desain yang di sini, di bagian in-headlamp-nya juga sudah diberi black housing, jadi terlihat lebih sangar dan juga lebih elegan. Termasuk di bagian fog lamp-nya sudah kotak seperti ini dan diberikan garnish chrome dan juga ada list hitam-nya, jadi terlihat cukup baik nih guys. Di bagian grill ini, di era tahun 2012-nya ini memang terbilang cukup oke banget dan cukup sporty kalau menurut gue. Untuk di bagian sesisi dari bodinya, dia memiliki lekukan-lekukan yang memang dinamis dan juga elegan. Di tahunya ya, sudah ada side skirt di bagian dari bodinya. Dan untuk di bagian velg-nya, velg OEM-nya sudah mengandalkan ring 16 dengan profil ban 215x65, jadi cukup lebar dan cukup tebal. Menurut gue ini sudah cukup dinamis untuk mobil MPV seperti Mazda 8 ini. Untuk fitur sisanya, sudah retrek dan elektrik ya pastinya di bagian dari spionnya dan sudah ada sunroof untuk di mobil ini karena salah satu mobil premium dari Mazda. Langsung di bagian eksterior, kita intip di bagian belakang ini. Nah, untuk di sisi premium-nya, Mazda menyematkan ada hanya dua muffler di bagian belakangnya, di bagian kenal pot-nya ya. Jadi ini terlihat lebih oke banget dan ground clearance-nya ini cukup sporty walaupun ini mobil MPV, tipe long. Dan untuk bagian stop lamp-nya, ini sudah didesain sedemikian rupa, jadi terlihat cukup oke banget guys. Untuk di bagian gate-nya atau di bagian bagasinya, ini sudah mengandalkan fitur lift gate, di mana bisa dibuka secara otomatis dan juga ditutup secara otomatis dari pintunya ataupun dari sisi driver. Jadi lift gate ini dan juga power sliding door ini sudah diandalkan di kiri dan kanannya. Kita langsung cek coba di bagian mesinnya untuk si Mazda 8 ini. Oke guys, ini adalah mesin dari Mazda 8, DOHC yang pasti 16 valve dan ini kapasitasnya 2300 cc. Dengan powernya itu 163 PS di 6500 rpm, serta dia memiliki torsi di 200-an ya Nm per 3500 rpm-nya. Nah ini mesin terbilang cukup oke untuk dengan kondisi MPV, 2300 cc dan ini punya tenaga yang cukup baik nih guys. Ya walaupun dibilang nggak irit-irit banget, tapi untuk jarak perkotaan dan juga untuk benefit secara 7-seater ya, ini masih terkategori mobil yang bertenaga dan juga bisa membawa 7 penumpang sekaligus. Oke, itu di bagian eksterior. Jadi kalau di bagian eksterior semua lekukannya, semua masih dinamis dan juga elegan. Terus kita sudah melihat juga di bagian mesin cukup bertenaga di 2300 cc dengan tenaganya 163 dan torsi 203. Dan di sini kita coba langsung lihat nih di bagian kabinnya. Ini seperti apa? Kita dari bagian depannya dulu, kita sekaligus melihat fitur-fiturnya. Dan nggak lupa di sini juga sudah diberikan untuk handle pintunya semuanya berbasic chrome ya, jadi terlihat lebih elegannya dapat nih di mobil ini. Oke guys, karena ini memang mobil premium, kita bisa lihat dulu kuncinya. Nah, kuncinya itu seperti kartu ini tipis dan ini ada dua kunci seperti ini, dua-duanya sama ya. Untuk di era 2012, ini terbilang cukup menarik sih kunci seperti ini. Jadi disaku atau ditaruh dompet ini bisa dengan sempurna. Luar biasa nih, inovasi dari Mazda 8 cukup oke banget nih. Lalu di bagian cabinnya, kita langsung lihat. Untuk di bagian door trim, ini kita bisa melihat sudah kulit seperti ini. Dan untuk di bagian atasnya ini masih hard plastic. Sudah dilapisi kulit di bagian door trim dan juga di armrestnya masih terlihat cukup elegan. Ada garnish chrome seperti ini dan juga wood panel warna dark brown seperti ini. Jadi kelihatan lebih oke banget. Sudah ada group dari power window dan juga electrical dari spion dan juga retracknya ada di bagian sebelah kanannya. Nah, disini adalah terminal dari panel untuk power sliding door dan juga lift gate-nya. Ini yang tadi gue bilang untuk pembuka dari bagasi, pintu kiri kanan bagian tengah. Dan ini adalah switch on off-nya. Saat ini dipencet off, dia tidak bisa terbuka sama sekali. Ini adalah bagian cluster meter-nya, sudah fitur LED seperti ini dan keren banget sih kalau menurut gue guys. Dan ada LED information-nya ya di bagian tengahnya, serta ada indikator dari bensin, termometer dari mesin, dan juga indikator dari personiling-nya. Belum ada switch di steer-nya, dan ini head unit-nya Alpine ya. Nah, konsol di bagian tengah ini sudah mengandalkan wood panel AC dan konsol tengah ini semi-semi analog dan otomatis lah intinya penggabungan. Sudah ada front sama rear defogger-nya, sudah ada dual zone untuk di AC-nya. Jadi untuk rear sama untuk rear off atau rear on. Jadi dual zone-nya ada di sini, serta termostat AC-nya ada di bagian sebelah kanan. Nah, sisanya adalah pengaturan hembusan dari anginnya aja. Lalu di sini kita juga ada fitur yang khusus nih, untuk heater di bagian kursi dari passengers kiri dan kanan. Jadi kita bisa low, bisa off. Jadi ini akan membuat kursi passengers itu merasa hangat atau merasa panas dengan termostat yang kita atur di bagian atas. Nah, lalu kita ke indikasi di bagian sebelah tengah ini, bagian konsol tengah ini adalah MID, informasi dari suhu dan sebagainya. Nah, ini ada di sini. Lalu yang menariknya untuk di bagian interiornya, dia juga sudah yang tadi gue bilang, ada sunroof di bagian atasnya. Diaturnya melalui sistem dari tilt dan juga slide di bagian kabin atas guys. Jadi kalau untuk tilt, kita bisa tinggal langsung mencet tilt. Nah, dia hanya tilt, buka dan tutupnya jadi sunroof ya. Kita juga bisa slide guys, saat kita sudah tilt-nya kita tutup, kita bisa slide. Nah, dia akan membuka seperti ini. Sama ya, fitur-fitur pada umumnya untuk masalah di sunroof atau moonroof. Nah, lalu kita ke fitur di bagian interior. Di interior keseluruhan ini di-create dengan bagus banget. Kursi ini sudah ada semuanya, ada armrest-nya di keseluruhan dari depan dan belakang. Dibalut dengan jok kulit yang sangat nyaman menurut gue, jadi oke banget dan awet menurut gue. Nah, di belakangnya, di bagian tengah, ini juga sudah captain seat dan kita akan coba langsung ke bagian tengahnya nih guys. Kita cek aja. Oke, sudah power sliding door. Ini adalah bagian tengahnya dari unit Mazda 8. Sudah ada leg race-nya ya di bagian kursi ini. Dan gerong kelihatan ini nggak terlalu tinggi seperti Alphard sih menurut gue. Tapi sangat cukup nyaman. Kalau misalnya gue duduk, sudah ada rail untuk kursinya maju dan mundur. Jadi kita bisa mengejas kursinya. Lalu sudah ada pengaturan AC-nya di blower belakang. Dan ini semua mengarah ke setiap passenger. Kisi-kisinya ada di pelafon dari mobil ini. Seluruhan. Jadi di bagian tengah ini cukup terbilang dekat ya untuk kisi-kisi AC-nya. Dan ini semuanya untuk dual AC-nya, dual zone-nya itu diatur dari bagian depan. Sudah ada lampunya, jadi menarik banget. Dan ini adalah di kursi belakangnya guys. Kursi belakangnya ini. Jadi menurut gue ini kursi belakangnya juga cukup oke. Dan untuk legroomnya ini masih bisa kita atur. Karena untuk captain seat di bagian depan ini masih bisa kita atur untuk maju-mundurnya. Jadi kita masih bisa mengejas untuk duduk di belakang. Juga masih terkategori cukup nyaman. Walaupun memang terbilang cukup ya. Nah di bagian belakang ini hanya ada beberapa penyimpanan seperti cup holder. Lalu di sini juga ada laci penyimpanan untuk naruh handphone atau buku segala macam. V di belakang ini tidak ada power outlet ya. Ataupun port USB. 2012 masih belum ada. Masih belum ada. Nah yang menarik, terus kita bisa menutup power sliding door-nya juga sama seperti Nissan Sirena. Nah untuk di power windows-nya, ini sudah didesain sedemikian rupa. Jadi dia ditaruh di bagian sisi dari pintunya. Dan cukup dinamis sih kalau gue bilang kelihatannya. Nah kalau untuk segi visible, dari kaca, depan, tengah, belakang, ini semuanya kalau gue bilang terbilang oke. Masih cukup visible. Kita bisa lihat luar sampai kiri dan kanan kita ini cukup jelas menurut gue. Oke, ini adalah untuk perbandingan mobil nanti yang akan kita bahas sama si Nissan Sirena ini. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya ini adalah mobil yang premium. Dan semua fiturnya terbilang cukup oke. Apalagi di bangku row tengah ini. Ini adalah fitur yang kelengkapan utamanya. Kalau untuk di Mazda 8 sama seperti Alphard. Tapi apakah di Sirena kalah? Ini kita langsung coba perbandingan. Jadi kalau untuk dari segi mesin, memang dia lebih bertenaga dan lebih cepat. Dan untuk masalah di bagian interior, Mazda 8 terbilang cukup nyaman dan juga elegan. Serta di bagian fitur, dia sih menurut gue canggih ya. Dua kiri kanan power sliding door. Dan di bagian untuk bagasinya sudah lift gate-nya bisa diatur untuk otomatis dan sebagainya. Yang pasti sudah ada sunroof di mobil ini. Dan fitur-fitur lainnya mungkin kalau gue bilang standar ya. Oke, kita langsung menuju ke Nissan Sirena di sebelah kita ini. Oke guys, kita lanjut ngebahas Nissan Sirena C26. Yang tahun 2014. Ini adalah MPV kelas menengah. Nah, ini kapasitas 2000cc. Beda ya dengan tadi yang Mazda 8 ini 2300. Kita ngebahas yang 2000cc dengan tenaganya 147 HP di RPM 5600 dan torsinya 200an juga. Mirip-mirip ya. 200 Nm kurang lebih dengan transmisinya CVT. Kalau gue lihat di bagian eksterior, ini bodinya kurang proper sih kalau menurut gue dibanding C24. Karena dari luar visibilitasnya untuk kacanya ini kelihatan kayak aquarium. Walaupun nanti kalau kita lihat dari interior, ini visibilitasnya sangat oke banget. Lalu di bagian bodinya ini cukup mengotak. Jadi gue bilang nggak ada sisi dinamisnya. Memang ini terlihat ngebagong banget ya. Gede banget. Lalu untuk di bagian headlamp masih standar. Hanya folder reflektor seperti itu belum ada LED. Dan juga belum seperti proyeksi-proyektor yang ada di Mazda 8. Lalu di bagian foglamp ini juga masih standar ya. Garnish-nya dan sebagainya termasuk foglamp-nya. Dibalut dengan ring 16 juga. Hanya saja di sini banyak standar aja. Karena terlihat bodinya cukup besar. Walaupun balutannya ring 16. Tapi mobil ini terkenal sangat nyaman. Hati-hati. Serena itu terkenal mobil yang sangat nyaman. Walaupun kelihatannya kondisinya ngebagong seperti ini di C26. Tapi kondisi mobil ini kalau teman-teman sudah ngerasain ini cukup nyaman. Kekurangannya nanti akan kita bahas lah. Lalu kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini. Sebener-bener nggak ada lukukan-lukukan dinamis sih kalau menurut gue. Cukup rata banget. Dan ini ya apa adanya lah kalau menurut gue kita ngeliat kacanya kayak aquarium. Sisi-sisinya juga hanya ngotak biasa dan sebagainya. Jadi belum ada yang kita bahas di bagian sisi dinamisnya dari bodinya Nissan Serena C26 ini. Kalau dari belakang sama. Kita ngotak juga belum kelihatan apa-apa. Tapi di bagian belakang ini masih kelihatan cukup oke sih kalau menurut gue. Karena ya kelihatannya ini mobilnya cukup tinggi. Walaupun nggak sedinamis Alphard ya. Tapi kita langsung aja cek nih di bagian mesinnya seperti apa. Oke guys ini adalah mesin dari Serena. Dia juga mirip-mirip kayak Alphard ya. Agak-agak ke dalam seperti ini. Karena untuk mengatur center of gravity-nya lebih baik lagi dan dinamis. Ini oke banget sih kalau menurut gue. Mesin berkapasitas sama-sama kayak C24 2000cc. Yang pasti mesinnya cukup bertenaga harusnya. Tapi akselerasinya kalau gue bilang ini agak kurang. Transmisinya safety. Dan sisanya ini seperti biasa ABS dan sebagainya ini mirip-mirip ya apa adanya. Dan untuk fitur di bagian interior pun juga masih cukup standar sih kalau menurut gue. Tapi sebenarnya mobil ini termasuk mobil yang biasa-biasa aja kalau untuk akselerasi ya. Tapi kalau segi dari kenyamanan teman-teman boleh adu deh. Oke guys itu tadi dari bagian eksterior dan juga mesin. Sekarang kita langsung kita ngebahas ke bagian interior. Oke langsung aja kita masuk aja dulu di kursi driver-nya. Nah sudah di bagian driver-nya. Kalau misalnya kita lihat ini dashboard-nya luas banget ya. Beda sama tadi Mazda 8. Dashboard-nya mirip-mirip kayak sedan. Tapi kalau ini bener-bener sangat kayak MPV banget sih. Jadi gue agak susah ngeliat bagian jalanan. Tapi untuk masalah posisi duduk nih sangat nyaman sih. Karena dibalut juga dengan jok kulit. Lalu transmisi juga ada di bagian konsol tengah. Jadi untuk di bagian tengah ini bisa untuk jalan sih sebenarnya. Nah ini juga ada slide di bagian tengah nih. Ini ada konsol di bagian tengah. Ini bisa kita majukan. Jadi di konsol tengah ini. Ini bisa kita mundurkan nih sampai ke belakang guys. Jadi kita bisa membuat ini menjadi rak yang ada di belakang. Nih. Nah ini baru gue mundurkan sampai sisi sini ya. Nanti akan kita mundurkan lagi pas kita akan nge-review di posisi belakang. Oke kita ngebahas dulu di bagian cluster meter. Nah untuk di bagian Nissan Serena ini semua ini sudah full TFT. Jadi sudah ada MID-nya, peringatan segala macem. Semua ada di bagian cluster meter-nya. RPM, speed-nya. Terus juga di sini indikator dari perseneling dan sebagainya. Jadi kalau memang misalnya kita mau lihat. Nah perseneling sudah diatur di bagian sebelah RPM-nya. Kisi-kisi AC-nya sangat-sangat normal, sangat-sangat biasa. Dibilang kaku juga nggak, tapi terbilang cukup. Konsol tengahnya, head unit-nya bawaan dari Nissan-nya. Dan terbilang cukup oke dengan full elektris seperti ini ya. Jadi sudah otomatik semua, belum nggak ada sistem analog-nya. Lalu banyak banget nih. Kalau untuk masalah laci penyimpanan, ini Serena nih juara nih kalau gue bilang. Di bagian passenger sebelah kiri depan aja sudah ada atas dan juga sudah ada bawahnya seperti biasa. Jadi ini banyak banget. Cup holder, laci penyimpanan sebelah kirinya. Kiri kanan ada. Lalu di bagian driver, ada juga di bagian depannya. Nah ini buat naruh handphone, tiket, dan sebagainya. Lalu di bagian driver juga ada untuk menaruh kartu. Dan juga ini masih ada laci penyimpanan lagi. Belum lagi di bagian tengah, konsol tengah ini masih ada laci penyimpanan lagi. Dan cup holder, luar biasa. Nah untuk di bawah ini ada power outlet ya guys. Oke. Nah ini di bagian bawahnya tadi ada laci penyimpanan. Di bagian bawah dan juga ini ada power outlet. Oke, lalu kita nanti langsung lanjut ke belakang. Start, stop, and jet button-nya ini ada di bagian konsol tengah. Nah ini cukup dinamis kalau menurut gue. Nah fitur-fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya sih standar ya. Menurut gue sudah ada elektris untuk Windows dan Retrack di bagian spion-nya. Lalu dia sudah power sliding door nih. Untuk di bagian kiri dan kanannya untuk pintunya ya. Jadi kiri kanannya sudah power sliding door. Sudah ada echo mode. Jadi untuk pengirit bahan bakar sebenarnya. Dan di sini untuk mengatur ambience dari LED-nya atau cluster meter-nya. Dan berbagai pengaturan trip dan auto trip-nya. Kita langsung ke bagian cabin tengah ya. Oke, ini tadi sudah di open power sliding door. Dan menariknya sudah ada sensor pastinya. Ini yang tadi cabin tengah. Yang bisa kita sliding dari depan ke belah ini. Nah ini sudah ada rail-nya. Jadi kalau memang misalnya dia di open sampai ke tengah seperti ini. Bisa diduduki oleh tiga penumpang. Terus seperti ini. Lalu sliding maju sedikit. Nah, oke. Captain Seater yang di bagian tengah ini menjadi tiga penumpang. Nah ini menariknya. Sudah ada titik seat belt-nya juga. Dan ini bisa menjadi laci penyempanan atau juga armrest di bagian tengah juga. Oke, selanjutnya kita tutup dulu pintunya. Nah, kalau untuk di fitur tengah ini menurut gue lumayan. Ya, ini Jepang banget ya. Untuk di bagian AC-nya masih analog di bagian belakang nih. Jadi ini coolernya bisa dinyalain atau dimatikan. Lalu pengaturannya dia slide ya. Ada tiga percepatan dan juga auto. Kisi-kisi AC-nya ini ada di bagian sisi-sisi dari pelafon mobil ini. Jadi keseluruhan mendapatkan AC. Oke, untuk di bagian entertain ini cukup lengkap ya. Karena seri Rina ini sudah ada rear entertain di bagian pelafonnya. Terintegrasi dengan head unit di bagian depannya. Terkesan saat kita duduk di belakang. Yang pertama adalah visibilitas dari mobil ini. Ini oke banget ya. Kiri, kanan. Jadi depan, belakang. Ini visibilitasnya oke banget. Termasuk sampai di belakang. Jadi kita bisa melihat lebih luas. Nah, itu adalah kelebihan kaca-kaca besar ini. Tapi kalau di bagian luar kelihatannya monoton banget ya. Kacanya udah mirip aquarium. Tapi kalau saat kita di posisi dalam, ini menarik banget guys. Visibilitasnya di bagian dalam ini sangat-sangat baik. Sudah ada tatakan di bagian kursinya. Ini cukup kuat ya. Kita juga bisa taruh laptop di ini. Sudah ada cup holder juga dan juga kita bisa untuk makan. Nah, jadi ini fitur yang mirip kayak di pesawat lah kalau menurut gue. Ini nggak ada sunroof atau moonroof. Nggak ada panoramic-nya. Kita langsung ke bagian sisi belakangnya guys. Nah, sisi belakangnya ini juga tempat duduknya masih bisa diatur untuk di passengers belakang. Seven-seater. Dia bisa posisi tegak atau bisa kita mundurkan lagi untuk di mobil ini ya. Nah, untuk bagian legroom-nya. Ini karena di depan ini kita masih bisa ada railing untuk sliding lagi. Jadi, kita bisa adjust sama seperti Mazda E tadi untuk kenyamanan di bagian passengers belakang. Jadi, nggak bakal kerasa sangat-sangat sempit sih. Nah, lanjut. Ada fitur tambahan. Kita nggak usah menambahkan tirai karena sudah ada dari pabrikannya tirai bawaan dari pabrikan. Nah, jadi kita bisa menutup tanpa terlihat dari luar. Dan ini ada hanya di bagian kursi tengahnya. Di captain seat-nya. Oke. Oke, so far sejauh ini ya seperti inilah. Nissan Serena kalau kita bandingkan dengan tadi Mazda 8. Ya, mobil ini cukup nyaman. Kalau Mazda 8, mobilnya juga sangat nyaman tapi terkesan lebih elegan. Tapi kalau ini terkesan lebih besar dan lebih lega. Oke, kesimpulannya kita langsung bahas di luar aja. Oke guys, ini adalah yang kita bahas. MPV kedua yang ada di Balai Relang ini. Dan kita tadi sedikit mereview tentang interior, eksterior, dan juga sedikit mesinnya ya. Juga fitur-fitur yang ada di kedua mobil ini. Harga yang ditetapkan oleh Balai Relang ini harganya sama-sama mirip ya. Rp150 jutaan. Yang satu Mazda 8 2012. Yang satu Serena. Mobil menengah ini MPV. Sama-sama MPV di tahun 2014. Nah, kedua mobil ini sudah sedikit kita review dari bagian eksterior. Seperti apa interiornya, fitur-fiturnya, dan juga kapasitas mesinnya. Nah, kalau untuk kelebihan dari Mazda 8. Ini menurut gue cukup elegan, proporsional, dan juga memang sangat-sangat nyaman. Karena mobil ini terkelas mobil premium dengan CC 2300. Kekurangannya dari mobil ini untuk harga jualnya memang sangat-sangat turun. Harga belinya kita mahal, harga jualnya sangat-sangat turun. Mobil ini adalah mobil gengsi kalau menurut gue. Tapi, kenyamanan di bagian mobil ini sangat-sangat benar-benar kita dimanjakan. Walaupun nggak full entertain ya untuk di bagian interior. Tapi, mobil ini terkesan elegan dan juga dinamis. Nah, kalau untuk di bagian Serena. Yang pasti mobil Serena sudah terkenal mobil yang nyaman untuk di bagian interior. Untuk di bagian kabin dalam ya, sangat senyap dan oke banget. Apalagi C26. Dengan kapasitas mobil pasin 2000cc. Yang terkesan mobil ini harusnya bertenaga. Tapi, malah mobil ini biasa-biasa aja akselerasinya. Tapi, untuk kenyamanan dia kalau gue bilang ini mobil oke banget. Mirip banget dengan Eropa ya, walaupun ini mobil dari Jepang. Dengan kondisi fitur yang memang sudah diperbaiki dari C24. Di C26 ini kiri-kanan sudah power sliding door. Walaupun belum ada lift gate di bagian pintu bagasinya. Tapi, nggak masalah. Mobil ini terkesan masih terbilang mobil yang ya harga second-nya ini sudah sangat-sangat turun. Dibanding kita beli baru. Nah, makanya gue bandingkan dua mobil ini bukan dari kelasnya. Dari kelas tengah ataupun kelas premiumnya. Tapi, gue bandingkan dari segi harga. Walaupun taunya sedikit berbeda. Nah, ini mumpung lagi ada di Balelang Sun. Dan kita nggak bahas keduanya. Teman-teman bisa ngeliat kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing mobil tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa googling. Gue sudah ngebahas keseluruhannya. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi manfaat yang baik nih untuk teman-teman semua dan sangat informatif. Oke, mungkin sekian aja nih. Dari gue informasi perbandingan dari kedua MPV yang ada di depan kita. Yang satu premium, yang satu adalah menengah. Sama-sama Jepang. Dan harganya untuk saat ini sama ya. Mazda 8 Automatic Transmission 2012 dan Verena Automatic Transmission atau CVT 2014. Dan ini ada di Balelang Sun. Harga hampir sama, sama-sama di Rp150 jutaan. Oke, jangan lupa teman-teman cek informasi di deskripsi video ini. Ada berbagai link video yang bisa teman-teman temukan di link deskripsi ini. Jangan lupa di-like dan di-share sebanyak-banyaknya nih guys. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dauzaw21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Sub indo by broth3rmax